Intro Halo pria kembali lagi bersama saya Alvian yang pastinya di kudetek kudet channel dan kudetek universe apalagi sih iya kita punya banyak channel Pak kudet random kudetek kudet mobile gitu loh di subscribe biar kalian lebih mengenal saya lebih dalam lebih jauh pastinya kan dan di video kali ini depan saya atau depan kalian sudah ada sebuah mechanical gaming keyboard dari brand redragon bre nah bre redragon sendiri merupakan brand dari China yang dimiliki oleh sebuah perusahaan yaitu Eastern Times teknologi yang pasar penjualannya meliputi region Amerika Utara Eropa Afrika Selatan Asia dan Timur Tengah ya totalnya udah lebih dari 30 negara lah yang membuktikan bahwasannya produk dari Dragon ini ya punya kualitas yang baik bre nah kalau misalkan kalian tuh udah subscribe channel kudetek lama gitu udah ngikutin channel ini lama pastinya kalian tahu kalau saya ada review 60% layout keyboard lainnya kayak misalkan Max Fit 61 driven tech terus ada kudu gecko dan Fortex series VX5 Pro yang emang tiga mechanical keyboard itu bener-bener lagi rame-ramenya jadi itu redragon kamu ketinggalan ikut meramaikan pasar 60% mechanical gaming keyboard yang mereka namai redragon K630 dan banyak banget versinya ada yang RGB dan ada yang non-RGB makanya di judul disini saya kasih tahu ya kan bahwasannya tampil beda dengan harga yang sama gitu karena memang harganya sama bahkan cenderung lebih murah dari ketiga keyboard yang udah saya sebutkan tadi jadi nggak usah lama-lama langsung aja kita ulas semarkilas mari kita ulas redragon K630 sendiri hadir dengan packaging yang didominasi warna hitam re di dalam paket pembeliannya kita akan mendapatkan unit keyboardnya kabel detekable USB Type C model L ada key puller dan switch pullernya lalu ada empat buah switch cadangan dan terakhir ada user manual serta bonus stiker kepala naga dari redragon ini SKU nya sendiri terdapat dua opsi berdasarkan warnanya ada yang warna hitam dan juga warna putih lalu berdasarkan backlightnya ada yang single color pink dan ada juga yang RGB seperti unit test kita kali ini kalau untuk desainnya ya mirip lah dengan mechanical keyboard berlayout 60% kebanyakan punya dimensi panjang 291,7 mm kali lebar 101,7 mm dengan ketebalan di 36 mm dan untuk bobotnya sendiri berkisar di angka 570 graman keseluruhan unitnya pakai bahan plastik ABS terkecuali untuk platenya pakai bahan metal break untuk warnanya sendiri seragam ya full hitam sampai ke bagian platenya juga warna hitam di sekitar casenya ada beberapa detail kecil seperti emboss logo redragon pada case depan bagian kanan lalu untuk port type c nya ada di case sebelah kiri ini unik ya jarang-jarang lho ada keyboard yang konfigurasi portnya kayak gini break selain detail port type c tadi ada detail kecil lainnya di case sebelah kiri ini yaitu LED indikator caps lock redragon patut dapat apresiasi sih untuk detail yang ini sedikit ngebahas kabelnya punya panjang 1,5 meter bahannya sendiri seperti kabel pada umumnya ya karet gitu yang menarik di usb type c nya karena pakai finishing L menyesuaikan dengan tata letak port yang ada pada unit redragon k630 ini ya bre oke kita lanjut ke sisi bawahnya ya kita dikasih beberapa hal berbeda dengan mekanikal 60% lainnya bre terutama terdapat adjustable stand di bawah yang oke di adjustable stand yang ini juga diberi finishing rubber guna menjaga grip unit keyboard ini bre dan rubber nya tuh proper bukan cuma tempel rubber kecil di ujung stand nya doang cakep dah bentuk rubber fit yang di baris belakang juga agak lain coy anti mainstream gitu beralih ke 61 key nya yang pakai bahan plastik ABS kualitas plastik nya menurut saya agak tipis sih tapi udah double shot injection dan tentu aja tembus LED dong profile susunan key caps nya menggunakan profile OM ya font nya juga OM yang bentuknya agak gaming gitu susunan font nya agak beda nih cuy misal untuk arrow key nya ada di key WASD key FM dan CTRL nya juga posisinya beda mirip kepunyaannya fentec max quit 61 nih ngomongin soal switch nya lagi-lagi redragon tampil beda dengan menggunakan switch dari brand mereka sendiri pernyataan ini berdasarkan emboss yang terletak di switch nya ini coy walaupun ada kemiripan dengan switch dari otemu seperti 3 pin nya dan stem nya PCB nya pakai 3 pin yang lubangnya agak kecil jadi switch nya hanya bisa swappable dengan 3 pin switches aja ya itu pun yang otemu punya karena lubang pin nya hanya pas dengan 3 pin switches dari otemu oh iya switch nya ini diklaim oleh redragon punya lifespan click up to 50 juta kali klik ya bre untuk feel nya sendiri brown switch nya dari redragon ini tergolong switch tactile tapi punya karakteristik yang lebih smooth dibandingkan switch tactile lainnya seperti blue switch yang begitu kliki karena punya tingkat kebisingan yang rendah brown switch akan lebih cocok untuk para gamer yang butuh keheningan untuk fokus tapi tetap dapetin feel tactile di setiap ketukan key nya sedikit ngebahas RGB nya nih totalnya ada 12 mode RGB yang bisa kita set menggunakan kombinasi Fn plus ALT kanan lalu untuk set tingkat brightness nya pakai kombinasi Fn plus M dan untuk set kecepatan laju RGB pakai kombinasi Fn plus koma sedangkan untuk kualitas LED nya sendiri cukup oke ya nyala warnanya solid dan rata karena mata LED nya ada di setiap switch tapi tingkat kecerahannya menurut saya kurang begitu terang redragon K630 RGB juga punya software yang fungsinya bisa dipakai buat set RGB set tombol makro dan setting shortcut multimedia tersedia 3 profile di software nya ini kemudian K630 RGB Oke, itu dia Ya, review atau ulasan singkat dari saya mengenai mechanical gaming keyboard dari Red Dragon ini Yaitu Red Dragon K630 RGB Kenapa saya bilang RGB? Karena memang ada SKU lainnya yang non-RGB bre Dan harganya lebih murah dari yang RGB ini Ya, kalau misalkan kalian tuh anti-RGB-RGB club gitu kan Disini saya akan kasih tau poin-poin penting sebelum kalian membeli, meminang, dan memilih Red Dragon K630 RGB ini Pertama, mengenai switch-nya Tadi udah saya singgung bahwasannya switch yang digunakan adalah switch dari Red Dragon Ya, mereka klaimnya si Red Dragon Switches gitu kan Dan ternyata setelah saya lihat soket switch-nya Menggunakan 3 pin soket switch-nya Yang artinya ini compatible dengan switch dari Otemu gitu loh Ya, ibarat kata nih, sebenernya switch dari Otemu aja dah gitu kan Lebih gampangnya gitu Apakah ini hotswap? Jawabannya tidak Ini tidak hotswap, melainkan ini swappable atau removable switch gitu Kalau misalkan switch-nya rusak, kalian bisa ganti gitu loh Kalau misalkan hotswap kan sebutan buat mechanical gaming keyboard yang semua switch itu bisa masuk ke soketnya Yang artinya hotswap itu minimal ya 5 pin, 5 pin soket switches gitu kan Kalau Red Dragon K630 ini, dia 3 pin switches Yang artinya cuma bisa support Otemu switch doang Yang kedua, ini kenapa saya bilang beda dari ketiga 60% layout keyboard yang udah saya review sebelumnya Ini beda tapi bagus coy 4 type C ada di sebelah kiri Terus ada indikator caps lock-nya yang mana di 3 keyboard sebelumnya gak ada tuh Dia cuma ada di LED caps lock-nya langsung dan itu memungungkan menurut saya Ini good job banget dah buat Red Dragon karena berani tampil beda Terus dia ada adjustable rubber fit-nya Yang artinya kita bisa ninggiin posisi keyboard kita Red Dragon tampil beda mantep jiwa menurut saya ini sebuah pembeda yang bagus ya Terus soal build quality-nya menurut saya untuk case-nya plastik banget setelah saya bongkar ya kan Setelah saya bongkar abis memang di bagian case-nya beneran plastik banget Saya bengkok-bengkokin juga ya emang plastik Tapi buat plate-nya ini, ini tebel dan berat banget coy Asli, ini tebel dan berat Kalau misalkan dibandingkan dengan 3 plate yang keyboard 60% saya review kemarin Kayak Vortex Series VX5 Pro, Max Fit 61 dari Fantech, dan Kudu Gecko Ini plate-nya punya Red Dragon tebel abis coy Dan poin yang terakhir ini menurut saya key mapping-nya break Karena setiap brand mechanical gaming keyboard Biasanya punya key mapping yang berbeda-beda Contohnya Kudu Gecko, Max Fit 61 dari Fantech, dan Vortex Series VX5 Pro ya Yang mana kalian tau sendiri kemarin kalau misalkan kalian nonton videonya Untuk VX5 Pro itu key mapping-nya dia harus tekan tombol FN plus tanda tanya Dia baru aktif RO key-nya Sedangkan untuk Max Fit 61 dari Fantech Dia punya fitur yang namanya Magic FN Yang bikin kita gak perlu tekan tombol FN lagi Sedangkan untuk Kudu Gecko normal sih ya Kudu Gecko normal lah, aman lah gitu 60% layout yang aman gitu kan Yang standar gitu Nah untuk Red Dragon K630 ini Dia beda juga gitu Makanya emang saya bilang ini beda coy Karena RO key-nya berada di WASD Yang mana menurut saya untuk awal-awal memang merepotkan Karena kita harus menggunakan dua tangan kita Menekan tombol FN dan WASD untuk RO key Dan tidak ada embel-embel Magic-Magic FN gitu kan Jadi memang ya butuh penyesuaian lagi gitu loh Karena tombol FN dan juga CTRL-nya Dia dipindah Tidak seperti layout 60% standar pada umumnya gitu loh Ya kira-kira itu dia key mapping dari Red Dragon K630 Jadi menurut kalian gimana? Apakah membantu atau malah merepotkan? Coba tulis di kolom komentar Dan untuk harganya nih Kan tadi saya bilang Ini beda harga sama Justru cenderung lebih murah dari tiga keyboard yang lainnya Yang udah presa saya review Harga dari Red Dragon K630 yang versi RGB-nya Itu harganya adalah Rp 429.250 Atau Rp 430.000 dah Jadi ini terbilang paling murah nomor dua Setelah Vortex Series VX5 Pro Kalau misalkan kalian nggak suka RGB malah justru lebih murah lagi Karena memang harganya cuma Rp 380.000-an Hemat Rp 50.000 Tanpa RGB atau LED-nya warna pink gitu Ya balik lagi ke budget kalian lah Kalau misalkan kalian cuma punya Rp 380.000 ya beli yang non-RGB gitu loh Ya non-RGB atau non-RGB club lah gitu Kalau ada duit Rp 430.000 Beli yang RGB udah gitu aja Oke? Warna itu atau nggaknya Selagi ada stoknya Ini sebagai pembeda Ya tinggal dibeli aja Tapi inget ini bukan difokuskan untuk para modder gitu ya Tapi ini dikhususkan untuk orang yang emang pengen Atau baru terjun ke 60% layout Itu mungkin kali ya Jadi itu dia videonya Like video ini kalau kalian suka Dislike kalau nggak suka Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe Yang orang merah Kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini Saya Elvian Slakos di channel ini yang mengucapkan terima kasih Sampai jumpa di lain video Bye-bye Ditunggu video komparasi 4 60% keyboard Perang Itulah maksudnya Sub indo by broth3rmax